selamat menikmati ke pembahasan selanjutnya yaitu hapus data teman-teman jadi ini merupakan materi terpenting karena kita akan kombinasikan dengan bootstrap model seperti itu tentunya saya akan isi dulu disini disini ada simpan data lalu disini nanti kita akan hapus teman-teman klik nah kalian boleh isi dulu ya sekarang kalian isi dulu sekarang saya ingin custom sedikit ya sebentar selamat menikmati halo malam Pak Joko disini ya teman-teman di retail ya panel kalau saya kemarin ikut video itu saya kalau save dia gak masuk ke database gak masuk ke database oke sebentar salah di read all iya eh bukan bukan salah di read all di create iya di create saya copy takutnya ada yang lain ada yang belum jalan juga panel check group oke Pak thank you Pak jadi ini diganti ya ke create ya iya oke Pak kita akan fokus di read all ya teman-teman di read all tentunya di btn minus danger saya coba sekalian absen deh saya isi Pak Ade Pak Agus Pak Anin oh iya Pak maaf Pak tadi saya baru pulang dari domain offline Pak oh iya Pak Ade iya oke Pak Ade gak apa-apa Pak tetap gak bisa balik gak jalan kayaknya saya butuhin read all ya Pak yang lain yang lain gimana saya kasih tiga file ya Pak Ade dan teman-teman ke grup iya saya bisa Pak iya kalau bisa gak usah oke oke karena dia di dalam looping maka tombolnya teman-teman saya geser dulu ke kiri sedikit berarti containernya belum saya kasih margin bottom ini saya ganti ya fluid ya fluid lalu ada padding left ada padding right disini ini saya tinggal copy paste disini margin bottom margin bottom margin bottom kalau sudah kalau sudah di di dalam thank you thank you Pak disini teman-teman baris 22 teman-teman buka file file read read minus all titik php jika ingin disamakan seperti saya containernya fluid teman-teman tambahkan di baris 16 di index titik php nya di index titik php nya silahkan ditambahkan saya tunggu 1 menit jika sudah kita akan fokus ke read all yang tadi cuma containernya tambah nbt iya benar margin margin bottom di read all yang akan kita fokuskan di baris 22 kita akan tambahkan buttonnya itu data toggle dan data target disini ada data toggle sudah pasti model lalu disini nanti ada data target nah data target inilah yang membuat dia bisa menjadi pop up dengan unique ya data target ini unique depannya dikasih hashtag id saya kasih disini model tapi disini kita kasih karena kalian sudah cukup lama belajar sama saya kita tinggal copy paste id ini saya upload ini saya refresh jadi kalau misalnya kita inspect kalian bisa lihat disini html ini ada model 19 ini ya modelnya 19 lalu disini ada ada model lagi nanti yang btn danger yang disini 8 7 dan seterusnya kalian buat dulu jangan salah kutipnya dan titiknya kalau tulisannya kurang besar saya akan perbesar menjadi 18 coba teman-teman lihat dulu bagaimana teman-teman 18 font size-nya cukup atau kurang atau mau dikecilin lagi cukup oke cukup ya kalian tulis dulu saya tunggu saya coba baca google meet-nya chat dan sekarang saya akan geser ke kiri kita akan buat jadi cara untuk showing si modelnya caranya ada dua saya pakai cara yang pertama dulu disini saya akan buat saya akan echo sebentar oke saya akan echo disini nanti nanti kita akan coba pakai cara kedua kita coba pakai cara pertama disini ada div jangan lupa ditutup ada class kita kasih model kita kasih fading dan disini kita kasih untuk data targetnya ya id seperti ini kalian tidak perlu menulis gunakan cara cepat ini kalian copy lalu paste disini teman-teman setelah itu disini kita akan gunakan sebuah div jadi di dalam div class model terdapat dialog content header title seperti itu ya teman-teman pertama div class model kedua div class model dialog content header title jadi urutannya seperti itu kita buat class disini model lalu ini kita copy biar cepat paste paste di dalamnya ada content 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 lalu header kalau sudah ada header berarti ada body sama footer itu konsepnya ya header body dan footer nah seperti ini teman-teman di header kita kasih judul info info ya kita kasih class model title model title title ya lalu kita buat disini ada button pasti ada dismiss times data kita kasih class dulu deh biar agak abu-abu classnya adalah close data dismiss model nanti kalau lagi belajar collapse data toggle collapse data dismiss collapse dan seterusnya lalu disini kita akan testing kita akan cetak dulu untuk full name nya deh ya ini ya kita akan copy kita kasih id misalnya copy gak usah diketik seperti ini kasih tanda tanya footer nya kita kasih yes or no ya footer nya kita kasih yes or no button kita kali dua kita kasih small ya class nya btn btn small btn yes berarti success disini no berarti cancel tutup close ya kita kasih disini class btn btn sm btn danger oh ini di dalam table kalian tulis saya inspect full name kita pakai cara kedua teman-teman kita akan gunakan on click karena ketika div ini masuk jadi tampilannya rusak saya coba tambahkan jQuery nya dulu deh oke sebentar saya buka index class model saya kasih disini teman-teman model model kita gunakan cara cara kedua berarti cara kedua ini saya saya ini ya saya mau cut teman-teman kalian kalian tulis dulu tapi nanti ujung-ujungnya akan kita cut silahkan ditulis aku kasih waktu untuk teman-teman menulis aku jelasin sambil kalian dengerin sambil nulis ini kan semua dicetak ini semua dicetak ini kan direspon baris 84 direspon ke t-buddy di dalam t-buddy ada div rusak langsung tablenya paham gak teman-teman yang gak paham langsung langsung info iya ini kan eho ini eho karena konsep ajax itu ketika respon langsung dimasukin ke t-buddy ini html t-buddy teman-teman jadi rusak nah berarti ini harus di-cut tapi syarat cut kalian semua sudah harus selesai menulis seperti itu oke teman-teman 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 saya boleh cut saya boleh cut yaudah yaudah saya cut ya oke ya teman-teman saya ulangin ya jadi ini kita cut ya ini saya delete dan disini disini bukan data bukan data toggle model ya ini berarti kan saya delete dulu nih teman-teman ini saya delete dulu ya kan terus ini ya saya akan buat dia masuk ke dalam class biar lebih sederhana berarti ini begini nah udah gitu doang sih ini saya upload ini saya reload dulu udah teman-teman silahkan dulu dibuat selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah saya mau kasih nilai ya disini 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 saya kasih nilai id duh saya gak bisa copy ya sebentar saya backup dulu kesini saya males nulis lagi ini saya copy saya taruh sini saya upload cut gak usah disimpan udah hati-hati ya panel dan teman-teman ini banyak kutip nih banyak kutip Pak Erwin gak apa-apa gak apa-apa tenang tenang Pak Erwin sama teman-teman yang tertinggal cek group WA sekarang saya kasih tiga file yang terbaru silahkan di download disimpan ya di replace di replace di download disimpan di folder proyek kalian kebetulan ini saya sudah langsung live di server saya di areafebian.com oke teman-teman sekarang terima kasih Pak thank you Pak Erwin thank you Pak Erwin sekarang teman-teman sudah bisa mengikuti ya karena file kita sudah sama saya hanya menambahkan disini teman-teman di baris 60 di baris 60 saya paste paste ini tidak ada delete sudah ada lagi yang kurang saya cek dulu sebentar ini kurang kutip ini kurang kutip apa jangan-jangan tadi kurang kutip kayaknya itu kayaknya kurang kutip tapi tidak apa-apa kita pakai cara kedua kalau pakai cara yang pertama tadi itu di looping terus modelnya tidak apa-apa pokoknya ini saya ajarin cara pertama nanti cara yang cara kedua cara yang tadi nanti saya ajarin lagi pokoknya kita belajar malam ini hanya fitur delete data seperti itu silakan teman-teman besok besok kita lanjut lagi jam 6 sore kita masuk ke fitur ubah data dan itu cukup panjang kalau waktu masih mungkin kita bisa masuk lanjut ke pagination yang enggak enggak dirubah teman-teman hanya saya paste disini hanya paste disini ini nah saya hanya paste disini saya hanya paste disini saya hanya paste disini dan ini ini enggak ada nanti ini di assign ini saya cut saya taruh sini berarti body nya seperti ini udah ini saya upload nah ini nanti kita disable dulu ya silakan teman-teman datanya gak jarak data apa data databesnya gak keluar ini jangan dulu ya ini jangan ditampilkan baris baris ini 109 kalau enggak nanti tampil karena triggernya bukan disini tampil dong harusnya tampil harusnya saya kirim tiga file kan ke grup di grup ada tiga file saya sudah boleh lanjut atau belum teman-teman yang mana yang function yang baru di bawah iya ini karena bukan seperti ini nanti kita pakai cara kedua kalau ditanya cara pertama kan jalan cara kedua jalan mana yang lebih baik yang benar cara kedua seperti itu cara kedua itu yang paling baik dan paling benar karena modelnya itu tidak diluping tapi di assign datanya kalau model ini masuk ke dalam read all kalau model itu masuk ke dalam read all dan masuk di dalam for each dia akan diluping berarti kita punya div model ini kita punya baris program segini datanya banyak banget teman-teman seperti itu belum nangkep yaudah nanti aja nanti aja udah telen dulu aja ya udah saya udah boleh lanjut atau belum nih lanjut ya sekarang disini ada ya ada onclick nanti nih kita akan buat function disini ya disini saya akan buat function atau saya kasih atau nih teman-teman atau ya ini saya hapus jadi ada dua kita gunakan onclick atau kita pakai class saya coba gunakan onclick dua-duanya sama saja kalau ditanya mana yang lebih baik dua-duanya terbaik gak ada yang minus tapi kalau yang tadi tuh pak kalau misalnya modelnya di dalam for each sama modelnya ditaruh di index.php mana yang lebih baik jawabannya adalah modelnya ditempatkan di index.php jadi ini saya hapus dulu kita gunakan onclick kalau sudah ada onclick berarti disini nama functionnya ya nama functionnya apa destroy destroy saya samakan seperti nama function di Laravel destroy jadi ini saya simpan jadi kalau misalnya kita gunakan inspect ya maka kita akan dapatkan ini ya teman-teman kalian lihat dulu sejenap panel dan teman-teman bisa terbaca nggak disini tulisannya destroy buka kurung 9 bisa nah 9 inilah yang kita butuhkan udah itu aja sih ini jalanin dulu yang ID-nya apa ya iya ini ID-nya penting banget ini aplikasi nanti dibungkus dengan ini ya ya harus login dulu seperti itu biar aman dan Aku izin Buat function Ingat ya teman-teman ya Awal pertama kali saya ngajar kalian Itu saya ngetik Karena kalian sudah lama Belajar sama saya Saya sekarang sudah mulai copy paste Jadi ada baris program Yang tidak saya hapus dan akan saya gunakan Nanti disini Akan Kita pakai Karena ada Parameter berarti disini Student Underscore ID Bebas teman-teman Tapi saya sudah mulai membiasakan Tulis yang benar Kadang saya kan iseng Bebas Nih Jangan kayak gini juga gitu Sekarang sudah Sudah mulai yang benar ya teman-teman ya Kita alert Student ID Saya upload dulu ke server Oke reload Sondang Saputra Sianipar 9 Fanan 8 Pak Joko 7 Pak Hari 6 Ethan 5 Pak Anil 4 Lalu ada Pak Agus 3 Lalu ada Pak Ade 2 Lalu ada Saya sendiri 1 Ini nomor ya Bukan ID Nah disini Ya ingat Disini Ini saya matikan dulu Oke Yang pertama kali saya jalankan adalah Saya assign dulu Atau saya jalankan dulu Disini kita kasih Show true Ya disini ada object Kalau kalian belajar Json Ini namanya object Disini show nya Kita kasih true Koma Kita kasih Backdrop Static Lalu kita kasih Terakhir Dan ini ada di materi Bootstrap False Apa sih yang di assign Ininya Student ID nya Kemana Ke Model Body Kesini Saya copy Dalam bentuk Text Sajalah Butuh HTML Enggak Yaudah Sudah Are you sure Want to delete This data ID Plus Ingat ya Java Plus JavaScript Student Student ID Tanda Tanda Tanya Sudah Saya upload ke server Bagus Bagus 3 Nah udah gak bisa ini di klik Ya Oke Oke Gak akan bisa Bisa di klik Hanya bisa di klik Disini No Atau Disini Data dismiss Nah disini No Kita tambahin Data dismiss Copy aja teman-teman Gak usah ngetik Kelamaan Upload ke server Reload lagi Pak Joko Pak Joko 7 Mau gak di upload 7 Gitu teman-teman Dah Good Nice Ini baru Ini baru Aplikasi teman-teman Nanti disini kalian bisa tambahkan nih Ya di bawah full name Ada pencarian untuk nama Dan kemarin Bagusnya kalian sudah praktikum Keren-keren praktikumnya 100 semua Bisa langsung diimplementasikan disini full name Selamat menulis teman-teman Saya tunggu Setelah ini kita akan masuk Ke Yes Ke Yes Yes ini berarti BTN minus Success Ya Disini saya akan buat Class nanti teman-teman Ya di baris 69 Sudah ini dulu aja Kalian tulis Kita sebentar ke Read all Read all baris 22 Maksudnya ya Pak Iya Pak Baris 22 Baris 22 Saya kirim di chat Google Meet Chat Google Meet Thank you Pak Erwin 106 Sampai 113 Mau gak Pak? Enggak kirain Mau Pak Kalau yang ini Kalau yang ini ditulis aja Biar kalian paham Kalau saya pasang function ini Jadi gak ada data Tapi kalau saya komen Functionnya jadi Muncul lagi Kalau Saya komen Yang function destroy ini Itu muncul datanya Tapi kalau saya jalanin Men komen itu Jadi gak ada apa-apa Gak ada data Sebentar Saya agak bingung nih Kalau misalnya 106 Sampai 113 Dikomenta Bentar Bentar Itu Sembaris 109 Dan 110 Saya pakai Ketik Koma Oh Kelihatan Pak Ya Pak Erwin Silahkan diperbaiki Silahkan diperbaiki Tan Saya database Gak muncul Ternyata Portnya Saya ganti 3307 Iya benar 3307 Teman-teman Iya Pak Benar Karena di playlist Saya akan mengajarkan MySchool 8 Jadi ketika kalian Download Sampi Itu pada hakikatnya Kalian bukan belajar MySchool Kalian itu belajar MariaDB Jadi 3 founder MySchool Itu pecah 3 founder MySchool Itu pecah 1 mendirikan MariaDB Vogue Dari MySchool 2 melanjutkan Pas pada saat Hari Dimana Oracle Membeli Mengakuisisi Ya MySchool Di tahun yang bersamaan Kenapa Pak Nil Pak boleh copy Pasti Kalau modelnya Saya punya Tak muncul Di depan Malah Katanya Untuk di atas Paling atas Berarti Salah Salah Di sini Pak Nil Baris 60 Sampai 74 60 Sampai 74 Coba deh Teman-teman Diperiksa lagi Itu panel Sudah ini Itu panel Sebenarnya sudah jalan Modelnya Pasti ini Salah ketik nih 60 Sampai 74 Tadi siapa Pak Agus Apa Pak Ade Saya Pak Yang di Read php Line 60 Boleh di copy paste Ini Sebenarnya Pak Saya lihat Bukan Pak Yang di Index Pak Baris 60 Ya model Fat itu Pak Sampai 74 Ya Pak ya 74 Ini Ini Pak Ade Ketik dari read all Yang tadi dibuat Belum dibuat ya Ya tadi Kan dikirim ke Bapak ya Tadi kagak ada Filenya Pak Di group Gak ada Tadi pas saya buka Gak ada filenya Pak Yang model fatnya Oh Karena saya pikirkan Itu kan di awal kan Itu di awal Sebelum Apa namanya Sebelum Pak Erwin Apa namanya Gak lama Pak Erwin Setelah masuk Oh iya Tadi file yang sebelumnya Saya hapus Saya ganti file Bapak Foto file Bapak Kosong Iya Jangan Pak Thank you Oke Pak Oke Pak Pak Ria Yang mana Misalnya Misalnya Saya mau nge-delete Di Apa Lalu Buk Sampah Itu Tapi belum Ilang Pak Ini Terus Belum Muncul itu Pak Belum muncul Model Oh Belum muncul model Berarti Di baris 60 Sampai 74 Berarti kan Salah Bisa salah ketik Bisa belum diketik Bisa salah huruf Kayak Pak Anil Kalau Pak Ade Saya gak tau Belum diketik Atau salah huruf Nah Kalau Pak Erwin Saya juga gak tau nih Pak Erwin 60 Sampai 74 Udah Udah belum Nah Udah Kalau udah Disini Karena ini Poinnya disini Poinnya Poinnya disini Ini titik Ini titik Ini koma Ini koma Ini titik Koma Habitik di kotoran Sampai jumpa di kotoran Sampai jumpa Sampai jumpa Pak, boleh lihat nih Pak, kerjaannya sih, naruhnya salah nih Pak, modelnya, disknya itu. Pak, boleh, silakan teman-teman. Pak, di bagian create itu Pak, kan saya tadi input, di full name itu input, di save, terus nggak balik lagi ke full name dia. Pak, itu browsernya atau saya ada kurang-kurangnya baris copy apa? Pak, jadi kayak teman-teman masih ketinggalan gitu dia. Ketika di klik? Bukan Pak, di create data. Create data. Diketikin, terus di save, datanya kan langsung muncul. Oh, datanya nggak langsung muncul di sini. Muncul Pak, datanya muncul, cuma di tulisan full name itu, misalnya saya ketikin namanya Agus Hendra, terus data muncul. Di inputan full name itu masih ada tulisan Agus Hendra, nggak hilang ya gitu Pak. Oh, berarti. Belum ditambahkan baris 87. Baris 87 untuk teman-teman mereset nilai, value yang diketik. Benar Pak Agus, baris 87 belum? Belum Pak. Iya. Thank you Pak Agus. Thank you, thank you. Thank you. Sudah, teman-teman. Kita mau masuk ke hapus data. Sudah ya? Oke, lanjut. Sekarang ketika klik yes. Ketika klik yes. Di sini, kita akan menjalankan sebuah fungsi Ajax lagi. Caranya banyak. Bisa kita assign di sini. Nilai. Di yes. Atau. Ya. Kita gunakan on click lagi. Bisa juga. Karena kalian sudah belajar on click di sini. Saya kasih cara yang berbeda. Di sini kita buat sebuah class bernama delete. Di sini ada class bernama delete. Berarti kita akan assign. Di sini ada ID. Nilainya akan kita masukkan ke sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah Kita copy paste. Di sini classnya namanya delete. Kita isi ID. Student ID. Seperti itu. Karena Karena Pak Cepi ketinggalan Kita Bubar. Kita bubarkan. Kita bubarkan. Enggak. 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 Enggak apa-apa, Pak. Tenang-tenang. Bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Aku nangis, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Abis-abis aja, Pak. Yang lebih nangis itu saya, teman-teman. Jadi hari Kamis itu Jam 2 pagi gitu kan. Baru selesai render Karena itu kan 2 jam setengah ya. Ngeditnya juga lama. Di render. Pak Cepi itu Saya kirim 3 file ya. Jadi langsung di copy paste aja. Pas selesai di upload Baru seperempat Saya salah ngapus file. Langsung ke cancel dan Ya kebiasaan ya. Maksudnya saya tekan shift delete Langsung ke hapus. Permanen. Jadi Saya coba nanti luangkan waktu Untuk yang javascript Materi pembahasan Kupas tuntas array. Seperti itu. Lanjut. Oke. Delete. Berarti Ketika Saya refresh ya. Ini saya upload dulu ke server. Saya refresh. Ini saya klik. Nah disini berarti Saya harus jalankan inspect. Saya akan inspect Teman-teman disini. Saya klik Tombol yes nya. Kalian lihat button ID nya berapa teman-teman. Sembilan pak. Sembilan. No. Sekarang saya klik ya. Area Febian. Delete. Berapa ID nya? Satu. Satu. Itu yang kita butuhkan. Dan itulah konsep Asinkronus Javascript XML. Kalau sudah paham konsepnya Mau di Belokin ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Mudah-mudahan teman-teman Tidak Nyasar Ya. Tidak nyasar Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Kita membuat Delete Ya. Kita membuat Delete Di sini kita buat Untuk yang Delete By apa? By Click Kita berarti buat dulu Bentuk umumnya Di sini berarti Class nya Delete Ya kan? Lalu di sini Event nya apa? Click Kita panggil Callback nya Lalu kita alert Kita akan tes Kita buat ID Saya ingin mendapatkan nilainya Di sini adalah This Parent dari Class Delete Saya upload Saya reload Ketika saya klik Di sini misalnya ada Ethan Saya klik PHP Pak Kelas PHP Ajax Iya Pak Siapa? Oke thank you Pak Masih ketinggal Di sini ada tulisan Apakah kamu ingin menghapus data ini? 5 Ketika saya klik Yes 5 Berarti kan dapat Saya klik Sondang Saputra Sianipar Yes 9 Berarti kan dapat Di sini Saya tinggal jalankan Ajax Ini saya cut Ini saya delete Kita butuh data Teman-teman Object Di sini kita bikin Misalnya Student Underscore ID Saya bedai nama yang atas Nilainya adalah Ini Ini berarti Responnya nanti dulu Saya delete Ini Delete Titik PHP Delete Titik PHP Silahkan Teman-teman Saya upload dulu Silahkan teman-teman Buat dulu ya Nanti akan Kita hapus Teman-teman TR Ya TR Nanti Jadi di sini Responnya TR Tapi nanti saja Kalau kalian sudah selesai Ketik di sini Saya kasih table-nya deh Sebentar ke Bentar ya Ini ada banyak ya Saya akan kasih ke Desktop Takutnya si Pak CP Kagak punya Database-nya ya Takutnya Pak CP Tidak memiliki Database-nya Sudah Silahkan Pak CP Berarti 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 Yang di Data itu Yang student Underscore ID itu Adalah Variable Yang kita Buatkan ya Ya Untuk di assign ID ke situ Ya Except Andi Sudah ya Sudah ya Teman-teman Kalau Sudah ya Ada yang belum Oke Sudah semua Saya scroll ke atas Di sini Di Read all Ya Ada TR Di baris 12 Saya Akan buat ID Saya Saya akan buat ID Di sini Di baris 12 Ini berarti ID ya Teman-teman Lalu Kita kasih Di sini TR Nah Nah Seperti ini Silahkan Teman-teman Tulis dulu Ini kita Upload Baris 12 Silahkan Silahkan teman-teman Tulis Baris 12 Habis itu Kita akan Masuk ke Hapus data Saya sambil Lihat Konsol Dulu Ya Teman-teman Kurang Tutup Kurung Di Index Berarti Baris 112 112 Ini dimana Langsung Respon Bentar ya Saya cari dulu Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Ini Ini Sudah Baris 12 Sudah Oke Oke Sebentar Ini Tadi Kalau Tidak Salah Ada yang Kehapus Berarti Tidak Tidak objek ya nah thank you thank you lanjut ya sekarang ini udah ini udah tr disini kita copy paste aja sini berarti class tr id ini saya copy berarti ini plus saya upload kita remove aja ya atau langsung di hide atau mau pakai animasi banyak caranya kita butuh callback soalnya untuk reload lagi kita buat dulu bentuk umumnya di sini kasih dua detik nih ya udah ritole kita panggil copy aja teman-teman nggak usah diketik udah ini upload udah kan tinggal buat file nih simpen base upload udah kalian tulis dulu baris 123 sekarang di delete.php kita akan menghapus di baris ini student ID ya di sini saya udah jarang ngetik saya akan copy paste saya akan sering banget copy paste di sini paste delete from where ID sama dengan apa ya ID deh ID paste execute ini kalau misalnya ini kemana index error index error oke upload saya coba direct ya ke mana teman-teman delete.php enter you don't have access stage oke sekarang ini udah saya close kita langsung saja hapus yang pertama Pak Agus ya kita hapus yes nah kita butuh F12 lagi network network student bener ini oke nanti selesai klik yes langsung data dismiss oke 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 bagus sudah kehapus eh belum delete from students student ID post delete jangan-jangan belum keupload lagi delete oke oke good kemarin nyangkut di ini ya nyangkut di cage sama kuota jadi sudah saya naikkan kuota hostingnya saya sedikit aja mau nambahin data dismiss disini ini kita copy ini di paste nah di upload dah tinggal kita cari tau kenapa datanya tidak terhapus yes itu kok double Pak yang mana yang mana yang mana eh ini ya ini nih querynya nih yang mana halo itu pak yang mana id id.2 ini variable ini variable bebas tadi tuh saya salah disini querynya nggak ada ini bukan titik dua id ya bukan titik dua id double lanjut oke pause post oke student underscore id oke respon ini saya salah deh kayaknya deh read all nya itu id disini disini class disini disini pager nah saya salah ya kenapa Pak enggak enggak ini sudah kapus ya student id kenapa oh enggak enggak kalau sudah berarti oke pertama tadi saya kecepatan ya kecepatan nulisnya jadi ini id disini kita panggil class ini saya ganti jadi id ya udah sih itu aja sih udah sekarang ini ada data id 6 hari kita hapus tinggal nanti kita fade out nya gak jalan ya nah ini udah kehapus siapa yang sudah selesai mengetik delete dot php oke silahkan saya tunggu 2 menit ada yang sudah oke pade sudah habis itu kita ke biar gak ganggu pak Erwin ya sebentar kita bagi layout ya jangan 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 perhatikan class dan id nya pas di klik yes itu dia gak nge-refresh tapi menjalankan query delete menjalankan query delete tapi tidak tapi tidak apa belum ditambahkan data dismiss belum ditambahkan data dismiss di disini tadi saya sudah tambahkan data dismiss disini konsepnya untuk menutup itu data dismiss nah tinggal kita tag tr nya nih ya kan tag tr disini sebaiknya sebaiknya ya sebaiknya kayaknya saya gunakan variable takutnya gak dapet kayaknya sih gak dapet disini saya kasih variabelnya namanya id student nilainya ini soalnya pas masuk ke response itu gak dapet kecuali nanti saya tambahkan satu object untuk json lagi seperti itu ini saya kasih jadi id ya ini id student klik kanan upload mari kita tes kita hapus kita hapus kita hapus hapus habis lama-lama datanya ntar insert lagi aja oke sudah berhasil ya buat variable baris 118 variable saja variable terus boleh itu Pak lihat data dismiss yang tadi Pak kayaknya kita ada yang clear data dismiss sama seperti yang no ID kan tadi seperti yang udah dijelaskan ini nanti di assign panan ingat gak ketika klik tombol yes ketika salah salah ketika klik tombol delete dia dia assign dia assign ke situ eh klik tombol yes maaf klik tombol yes dia assign seperti itu klik tombol yes apa klik tombol tombol delete ya sebentar klik tombol delete baris 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 klik tombol delete baris 107 di assign oke terima kasih thank you sama-sama thank you satu menit pak ya silahkan ditungguin di split layar biar gak keganggu kalian nulis halo halo ya ini sudah sudah kemungkinan salah di delete atau salah di jQuery antara dua itu yang harus dilihat adalah respon ini saya ajarin respon ini ketika saya add data area Febian ini saya ajarin kalian biar tahu ya biar jadi pengetahuan juga ketika ini saya klik tombol yes nya kalian lihat disini dia menjalankan ya dengan status 200 itu artinya oke yang pertama kali dijalankan adalah delete delete disini ada request ini variable ini value ya memang saya tidak respon apa-apa jadi tidak tampil headers nya oke statusnya terus kita jalankan lagi read all ya di read all kita jalankan lagi sehingga apa namanya kalau misalnya dihapus ya di read all ingat read all ya bukan index read all responnya maaf request apa namanya responnya untuk preview nya the data is empty benar gak nih the data is empty saya kalau masukkan lagi disini fanan disini saya masukkan lagi area disini saya masukkan lagi sondang 4 deh etan ketika kita klik ini flow nya saya berbicara flow ketika kita klik delete dia akan assign id ke variable id yang ada disini yang ada di tombol yes yang ada di tombol yes baris 69 ini ada nilainya nih ketika yes tersebut di klik ketika tombol yes tersebut di klik dia menjalankan data dismiss sehingga modelnya modelnya apa ter close dan disini ada delete delete ya delete menjalankan baris 117 delete ini baris 117 dijalankan dan memanggil ajax delete php ini file nya ini saya delete 13 dan fade out kalian mau 3000 boleh 3000 berarti 3 detik ini area saya hapus ya seperti itu tadi bisa saya lihat di read all ini ini saya saya jadikan single saya jadikan single dan akan saya fullscreen dan akan dan akan saya buat seperti ini biar semuanya bisa melihat ya teman-teman silahkan berarti berarti etan belum membuat variable id student baris 118 di index titik php karena variable id student ini dipanggil di baris 123 dan baris 125 tidak tidak jalan di error tidak ada di konsolnya apa di konsol di network itu harus dicek masih tidak bisa tidak bisa Masih gak bisa Yang di database Yang di database sudah kehapus Satu-satu deh Yang belum jalan silahkan di share screen Kita lihat dulu Punyanya etan Ya jelas Ya Yes Dah Sekarang enter Sekarang buka indeks titik PHP Eh bukan bukan Read all Read all baris 10 Tuh kan belum Baris 12 Yang Ingat Yang errornya kayak etan Ingat Semuanya Yang jalan Tapi Tidak Ter-fat out Ini solusinya Silahkan Lihat Layar saya baris 10 Saya menambahkan baris 10 Teman-teman Tidak Tidak Saya punya Kalau Klik Dili Kan Sudah muncul Modalnya Ya Tidak 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 Datanya Tidak Datanya masih ada Nah Berarti Berarti saya stop presenting Udah tan Panil Silahkan share screen Sebentar Ah udah Good Panil Buka Sebentar Buka network Klik Itu kan ada tombol merah Di kanannya ada Hapus ya Pak ya Kanan Kanan Bukan Kiri Di bawahnya elements Di bawahnya inspect Itu kan ada buletan merah Untuk record Di kanannya Kanannya Persis Kanannya Clear Klik Itu di Ini gimana ya Di close aja itu Pak Di bawahnya 100 Ya udah Udah Jalankan Klik Klik tombol yes Itu apa tuh Pilihannya tuh Di Naikin dikit ke atas Pak Naikin dikit ke atas aja Sekarang klik delete all Sekarang klik delete all Enggak enggak Ini kan ada delete all nih Pak Iya Bawah 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 Itu di klik Pak Delete Delete titik php Ya di klik Nah Nah lo Ingat yang salahnya kayak Pak Anil Lihat file saya Saya perbesar Takutnya kalian miss Udah Bawah bawah Oh enggak papa silahkan di itu dulu Panel di panel di stop aja Apa presentingnya di stop Iya Ih keren banget Ya nggak apa-apa silahkan di dibuka di sharing Kodenya jangan dompetnya Pak Kode Pak Share your screen now Tetap nggak delete ya Tetap nggak delete Apa kata si network Terus errornya di delete PHP nggak ada Oke Sebentar Udah Pak Erwin Yang index kan ya Pak Sebentar Gedein Pak Kecil banget itu Perbesar Silahkan diperbesar Op Cukup Demoin dulu Dimu 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 Di browser Klik save Klik save Terus yang masukin Terus yang masukin Erwin Persep Yuk Tadi Yang tadi Pak Kayak delete delete ini Misalnya Ya Satu Tuh Dikam dua-duanya Pak Sekarang lihat Sekarang lihat Tombol delete nya dulu Tombol delete kan berarti ada di read all Di read all Baris 20 Dipyair win baris 22 On On click destroy Row id Gak apa-apa gedein aja Sekali Sekali lagi gedein Dah Sekarang ke Index Index Nama function nya destroy Lagi Scroll lagi ke bawah dikit Lagi dikit Hop Destroy Teman-teman Kalau udah nemuin error Resip Erwin Kasih tau aja Destroy Student ID Delete Model Model Backdrop Keyboard Delete Ini jQuery nya sih aman sih ID student Sekarang kita scroll ke atas Ke model nya dulu Hop Delete Data dismiss Model ID Sekarang kita ke Delete Titik php Tunggu sebentar Yang dikirim tadi apa Ke Index dulu deh Baris 123 Kalau gak salah ya Yang dikirim apa Student Underscore ID Ini yang dikirim ya Diingat-ingat Student Underscore ID Sekarang buka Delete Titik php Delete from Students Where ID Sama dengan Titik 2 ID Bener Dollar Student Underscore ID Bener Sekarang Coba Cek Console Sama Network Ada error Apa enggak Yang Kalib Iya Oke Sekarang ke Network Coba Clear dulu Iya Clear Klik Sudah Sekarang Hapus Coba Satu Data Jangan Jangan Ditutup Kalau Kalau mau Ditutup Sudah Segitu aja Cukup Sudah Network Iya Hapus Iya Satu Coba aja Lagi Iya Yang lain Juga Yang lain Juga Dites aja Kenapa Kenapa Enggak 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 Ada request Iya Enggak Apa Saya Coba Tes Iya Silahkan Di Saya Coba Add Aman 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 Saya Coba 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 Yang Read all Coba Read Read all Baris Sepuluh Kali Aja Tadi Error Sama Keetan Tapi Fair In Nggak Denger Bener Berarti Fair Ini Udah Oke Ini Udah Oke Nah Ini ID TR Ini Dipanggil Di Index Ini Next Iya Ini Udah Udah Ini Bisa Saya Cek Cuma Kan Makan Waktu Nggak Apa Saya Kasih Waris Programnya Sebentar Enggak Jadi Makan Waktu Kalau Saya Ceking Saya Kirim Waris Programnya Aja Ke Fair Win Ya Sama Sama Fair Win Jangan Lupa Saya Bagi-bagian Ketinggalan Oke Sebentar Wih Makasih Pak Sama 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 Pak Cepi Ini Saya Bagi Pak Udah Saya Udah Kirim Ke Pak Cepi A Pak Anil Juga Kok Oke Siap Oke Thank Thank You Saya Mau Jelasin Teman Teman Flow Soalnya Ini Penting Kira-kira Udah Bisa Saya Jelaskan Sekarang Atau Kalian Mau Tanya Jawab Dulu Pilih Mau Tanya Jawab Atau Saya Mau Jelaskan Sekarang Silahkan Kalau Tidak Ada Yang Mau Bertanya Saya Mau Menjelaskan Dengarkan Ya Baik-baik Pertama Kita Di Index .php Oke Ini Index .php Di Index .php Kita Punya Yang Namanya T-buddy Di Baris 52 Oke Di Baris 52 Ini Ya Di Baris 52 Itu Akan Ada Kaitannya Dengan Read All Read All Ya Baris Berapa Teman-teman Baris 99 Baris 99 Nah Read All Ya Ini Ini Menjadi File Yang Dipanggil Oleh Ajax Untuk Mengisi Ingat Untuk Mengisi Table Body Sampai Sini Faham Atau Tidak Oke Faham Sekarang Yang Kedua Saya Isi Di Sini Area Fabian Klik Save Ketika Ini Diklik Save Lihat Di Sini Kita Punya Tombol Create Baris 26 Saya Punya Tombol Create Di Baris 26 Nah Baris 26 Create Event Nya Adalah Klik Ketika Saya Isi Disini Do Mad School Event Nya Adalah Klik Saya Klik Tombol Ini Yang Warna Hitam Yang Ada Circle Plus Saya Klik Dia Menjalankan Baris 79 Oke Di Baris 79 Isi Baris Programnya Adalah Mengambil Apa yang Saya Input Apa yang Saya Type Apa yang Saya Ketik Disimpan Kedalam Variable Bernama Get Full Name Oke Proses Dari Store Itu Ada Di File Create .php Data Yang Dikirim Itu Post Underscore Full Name Kita Buka Create Disini Pasti Ada Datanya Post Underscore Full Name Ini Kita Panggil Koneksinya Kita Set Time Zone Asia Jakarta Kita Oke Saya Rapikan Dulu Kita Simpan Post Underscore Full Name Di Full Name Kita Buat Apa Yang Kita Tulis Spasi Itu Menjadi Minus Dan Huruf A Sama Huruf F Itu Akan Menjadi Minus Akan Menjadi Huruf Kecil AF D Dan S Akan Menjadi Huruf Kecil Sudah Faham Sekarang Sekarang Disimpan Dijalankan Query Nya Diexecute Balik lagi Ke Index Responnya Ketika Sakses Ingat Responnya Ketika Sakses Adalah Di Reset Yang Saya Tulis Yang Saya Tulis Akan Terhapus Ketika Saya Tekan Tombol Save Ketika Saya Tekan Tombol Save Ini Akan Terhapus Dan Read All Read All Read All Di Baris 94 Menjalankan Ajax Read All Ditaruh Di sini Di dalam Table Body Sampai Sini Faham Atau Ingin Bertanya Oke Faham Sekarang Kita Masuk Bub Destroy Ketika Buttonnya Kita Klik Dia Menampilkan Model Berarti Ini Adanya Di Read All Nih Di Sini Ketika On Clicknya Diklik Destroy Dia Mengirim Apa Teman Teman Dia Mengirim Row ID Dia Mengirim Row ID Nah Row ID Ini Akan Diisi Sebagai Parameter Destroy Di Index Function Destroy Nama Parameternya Bebas Kita Isi Student Underscore ID Oke Lalu Kita Punya Class Delete Kita Panggil Sebagai Elemen Selektor Nya Attribute ID Kita Assign Valuenya Yang Kita Klik Di Baris 107 Dan Kita Assign Sebuah String Are you Sure Want to Delete This Data Itu Kedalam Model Body Baris 108 Sehingga Kalian Dapat Melihat Output Ini Lalu Setelah Di Assign Modelnya Belum Tampil Kita Panggil Modelnya Model Model Show True Kita Akan Buat Hanya Bisa Diclose Dengan Mengklik Tombol X Atau No Karena Ada Backdrop Dan Keyboard False Berarti Keyboard Tidak Bisa Digunakan Kalian Tidak Bisa Menekan Escape Kalian Tidak Bisa Menekan Tombol ESC Dimana Di Keyboard Kalian Tidak Bisa Mengklik Diluar Model Ini Tidak Bisa Diklik Kalian Hanya Bisa Close Modelnya Ketika Kalian Tekan X Atau No Karena Kita Mau Hapus Data Kita Klik Yes Ketika Yes Itu Diklik Data Dismiss Berjalan Modelnya Keklose Dan Dia Memanggil Baris 117 Class Delayed Diklik Delayed Diklik Simpan ID Student Dari Attribute Bernama ID Jalankan Ajax Type Post URL Delayed Data Student ID ID Student Feed Dan Tampilkan Kembali Dengan Read All Yes Sampai Disini Sebelum Kelas Ditutup Ada Yang Ingin Ditanyakan Ya Masih Ilang 2 Harusnya Enggak Coba Di Clear Catch Dan Harusnya Enggak Ngaruh Juga Iya Enggak Mungkin Karena Auto Increment Database Coba Cek Colomnya Oh Iya Bentar Yang Lain Ya Silahkan Pak Cepi Silahkan Pak Aku Aku Mau Tanya Tiga Atribute Show Black Drop Sama Keyboard Ini Dia Merupakan Objek Terhadap Metode Bernama Model Model Ya Nah Ini Value Value ini Static Akan Mendisable Kita Close Model Itu Di luar Ini Gak Bisa Saya Klik Di bawah Kalau Kalau Ini Di Komentari Coba Coba Cepi Komentari Garis Miring Terus Jalankan Lagi Ini Diklik Di luar Ini Modalnya Ke Close Coba Dicoba Dulu Selain Static Value nya Apa Pak Dia Memang Atau Sudah Dari Sananya Dokumentasinya Static Oh Gak 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 Ini yang terakhir Keyboard menarik Waktu saya Masih Di BSM Pak Itu Saya Kena challenge Bagaimana Caranya Agar Keyboard Tidak Berfungsi Wah Saya Saya Sampai 7 keliling Pusing Gak Ketemu Sekarang Ketemu Pak Iya Artinya Oh Ada Vail Ini Kasih False Dua Nggak Berfungsi Iya Iya Karena kan rata-rata para user itu kan masih menggunakan keyboard mandate gitu loh Pak Eskip sedangkan kita pengen memberikan satu UI UX yang bagus kepada para usernya itu loh Pak Itu kan dialog yang kita aktifkan di website mereka gitu Pak Benar Aku itu gak ketemu-temu Pak Iya Satu tahun ketemu saya cuma 5 menit ya Pak Royalty-nya kirim-kirim aja ke rekeningnya Pak Erwin gak apa-apa Iya 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 Read all Pas saya lihat di seleksion database melalui terminal Aneh Pak ID-nya 56789 kok gak dimodir setaku ya Gak apa-apa kan belum di truncat Oke Oh iya deh si sending ya Gak apa-apa Oke deh Pak Kita harus cari deh Pak Di restart aja nanti habis selesai kelas laptopnya Oke bagus sebentar Ini pembahasan ini menarik buat saya Pak Arya Iya makanya kan saya bilang Pak Wawan sama Pak Ramdhani kenapa miss gitu kan Kenapa minus gitu Kenapa gak ikut Karena Tetap yang namanya belajar yang terbaik itu ya harus ada guru harus ada mentor Saya kalau gak disumpah oleh BSM saya bicara disini nih Pak Serius Pak Saya kalau disumpah sama BSM walaupun kita dengar di BSM tetap harus menjaga script mereka Iya Jadi jawabannya disini semua dan itu tuh yang barusan saya bahas Iya Pak Agus cek WA Pak Thank you Ini yakin Pak murid kita tinggal 12 orang Pak dari sekian banyak murid Iya Pada tumbang Dan ini Makanya saya Makanya saya rename Grupnya itu murid rajin Amin Oke teman-teman Aku ucapkan terima kasih Semoga besok kita bisa melanjutkan ubah data Ya Karena ubah data sangat penting Dan Sebelum masuk ubah data saya lupa ya Ini diletit Ya ini diletit Ini diletit Underscore add Wajib diisi Jadi bukan dihapus permanen Ingat di awal pertemuan pertama saya bilang apa Saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat Gmail Email kalian di inbox ketika di delete itu masuk ke tong sampah Ke trash Masih ingat? Masih Pak Nah itu nanti saya ajarkan Besok Kita coba belajar lagi Besok Ya Besok waktunya sama Jam Kalian kalau bisa jam 5 sore Nanti kita mulai jam 5 Seperti itu Kalau bisa Jam 5 sore kita mulai jam 5 Tapi kalau gak bisa jam 6 Gak masalah Oke teman-teman Terima kasih Pak Ade Pak Agus Pak Anil Etan Pak Hari Pak Joko Pak Erwin Pak Cepi Fanan Pak Sondang Selamat malam semuanya Malam malam Terima kasih